Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menanggapi pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang mengatakan pejabat hingga Presiden boleh berkampanye dan memihak asal tak gunakan fasilitas negara. Dalam konferensi pers di TPN Cemara Jakarta Pusat, Kamis 25 Januari, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis menilai apa yang disampaikan Jokowi sangat berpengaruh terhadap pemilu 2024 yang tidak lubar dan jurnil. Adanya inkonsistensi serta tidak berintegritas. Menurut Todung, pernyataan yang disampaikan Presiden itu dapat menjadi pernyataan yang merugikan dan berbahaya bagi jajaran Menteri Kabinetnya dan memiliki sejumlah unsur konflik kepentingan atau konflik of interest. Kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat pelanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Sementara itu, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menilai seharusnya Presiden bersikap netral dan fokus mengurusi permasalahan negara. Tapi yang paling penting, banyak hal yang harus dikerjakan oleh Presiden dan sehingga cawe-cawe Presiden ke pemilu yang kemudian dibaca sebagai konflik interest karena ada dua anaknya yang terlibat aktif dalam pemilu cenderung menghasilkan sentimen negatif kepada Presiden. TPN Ganjar Mahfud menyarankan agar Presiden menjaga netralitas negara dan harus fokus hingga pengangkatan Presiden baru pada 20 Oktober mendatang. TPN Ganjar Mahfud juga mengimbau pejabat negara dan seluruh ASN untuk menghentikan aktivitas yang mengarah pada keberpihakan dan menyalahgunakan program pemerintah yang mengarah menjadi dukungan untuk peserta pemilu tertentu. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, kantor berita antara mewartakan.